Intro Salam pemirsa setia SR Samro channel dimanapun saudara berada Berjumpa lagi dengan kami dalam seri pelajaran sekolah sabat Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Oleh karena kesempatan, kesehatan, Tuhan masih berikan kepada kita semua Sehingga kita boleh tiba di pelajaran yang terakhir dalam triwulan yang kedua Baik, sebelum pendeta menjelaskan pelajaran kita pada saat ini Saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita Ayat inti pelajaran kita terdapat di dalam Yaakobu 1 ayatnya yang ke-22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak di surga, terima kasih ya Bapak Oleh karena Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan Sehingga kami boleh tiba di pelajaran yang terakhir dari seri pelajaran sekolah sabat Kiranya Tuhan, Engkau mau urapi kami masing-masing Sehingga pelajaran ini tidak berlalu dengan sia-sia Tetapi dapat kami praktekkan dan hidupkan itu di dalam kehidupan kami Sambil kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Inilah seru doa kami Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan berdoa Baik, pemirsa pelajaran kita yang terakhir di tribulan kedua ini Judulnya Hidup oleh firman Allah Pemirsa Metode pelajaran Alkitab yang terbaik sekalipun tidak ada gunanya Kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab Dan belajar yang terbaik itu tidak cukup hanya dengan membaca dan mendengar saja Tetapi juga harus mempraktekkan apa yang kita ketahui Dan pemirsa Penurutan akan membuka rumah penuh berkat Tuhan Dan membawa kita kepada satu kesukaan Serta cara hidup yang diubahkan dalam menambahkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang kebenaran Alkitab Dan jika sebaliknya saudara-saudara Itu akan menutup rumah penuh berkat daripada Tuhan Dan pemirsa Tidak ada contoh yang lebih baik Dan tidak ada motivasi yang lebih kuat tentang hidup oleh firman Allah Daripada contoh dan motivasi yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dimana Tuhan kita, Yesus Kristus memberi kita teladan untuk diikuti Karena Tuhan kita, Yesus Kristus hidup dalam keharmonisan Dengan kehendak Tuhan di dalam kitab suci Dan pada saat ini kita akan mempelajari Apa artinya hidup dengan firman Tuhan Dan hidup di bawah wawenang Tuhan Baik pemirsa Kita akan memasuki pelajaran yang pertama Dengan judul Firman Allah yang hidup dan roh kudus Firman Allah yang hidup dan roh kudus Pemirsa, tujuan utama kita mempelajari Alkitab itu Bukanlah untuk kita memperoleh pengetahuan yang lebih besar Atau untuk menguasai firman Tuhan Itu bukan tujuan utama Tetapi tujuan utama kita Mempelajari Alkitab Agar firman Tuhan menguasai hidup kita Firman Tuhan mengubah hidup kita Dan mengubah cara berfikir kita Karena itulah yang Tuhan kehendaki Dan melalui kuasa roh kudus Tuhan lah Maka Allah mengerjakan di dalam kita Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaan daripada Tuhan Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada jemaah Tuhan di Filipi Di dalam Filipi pasal 2 Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 Pemirsa, roh kudus Tuhan rindu memimpin kita untuk Memahami Alkitab lebih dalam Dan juga kita dapat menghargai firman Allah Roh kudus juga menjadikan Kebenaran firman Allah Menjadi perhatian kita Dan memberi pengertian baru Tentang kebenaran Sehingga saudara-saudara kehidupan kita Ditandai dengan yang namanya Kesetiaan dan kepatuhan Kepada kehendak Allah Jadi pelajaran penting yang pertama Pemirsa, apakah fungsi roh kudus Dalam hidup kita Untuk ataupun dalam memahami Kebenaran Alkitab Saudara-saudara Fungsi roh kudus dalam hidup kita adalah Memimpin kita Untuk memahami Dan juga menghargai Alkitab Serta menjadikan Alkitab perhatian kita Sehingga kehidupan kita lebih setia Dan lebih patuh Kepada kehendak Allah Baik kita akan masuk ke pelajaran yang Kedua judulnya Ibu pendeta Judulnya belajar dari Yesus Belajar dari Yesus Sekali lagi saya mau katakan Saudara-saudara Tidak ada teladan yang lebih baik Dan lebih mengilhami Untuk diikuti oleh kita Selain daripada Yesus Kristus Yang mengikuti firman Allah Yang tertulis Dan hidup Di dalamnya Pemirsa Yesus mengenal Alkitab Dengan baik Karena Yesus Begitu akrab Dengan firman Allah Dimana keakraban itu Dihasilkan Dari kualitas waktu Yang berharga Bersama Allah Pada saat mempelajari Kitab suci Dan itu Pemirsa dibuktikan Pada saat Yesus Melawan Pencobaan iblis Di dalam lukas Pasalnya yang keempat Yesus tidak hanya Mengutip Ayat-ayat Kitab suci Tetapi Yesus juga Mengerti Dengan benar Arti daripada Ayat-ayat Yang dia kutip Karena Kalau hanya Mengutip saja Kita sama Seperti iblis Yang dapat Mengutip Ayat-ayat Kitab suci Tetapi Tidak mengerti Dengan benar Dan bahkan Ayat-ayat Yang Dikutip Dalam Kitab suci itu Digunakan oleh iblis Untuk tujuan Menipu Dan untuk Melawan Allah Saudara-saudara Dari pengalaman Yesus ini Memberikan pelajaran Bagi kita Bahwa Apabila kita Tidak akrab Dengan kitab suci Maka Kita tidak akan Mampu Melawan Tipu daya Dan juga Serangan Daripada Si iblis Jika Tuhan kita Yesus Kristus Saja Begitu akrab Dengan kitab suci Marilah Saudara-saudara kita Apa Orang berdosa ini Juga harus Akrab Dengan Kitab suci Jadi pelajaran penting Yang kedua Pelajaran Apakah yang kita dapat Dari pengalaman Yesus pada waktu Dia hidup Di dunia ini Saudara-saudara Pelajaran yang kita dapat Dari Yesus adalah Biarlah kita akrab Dengan firman Tuhan Seperti Yesus Begitu akrab Dengan firman Tuhan Sehingga kita dapat Melawan Tipuan Dan juga Serangan Daripada Si iblis Baik pemirsa Kita akan lanjut Pelajaran yang Ketiga Dengan judul Yesus Versus kitab suci Yesus versus kitab suci Saudara-saudara Ada beberapa orang Berpendapat Bahwa Kata-kata Yesus itu Kontras Dengan ayat-ayat Alkitab Bahkan Melebihi Ayat-ayat Alkitab Dan ayat yang Mereka Kutip Adalah Terdapat di dalam Matius pasal 5 Ayat 43 Dan juga Kita bandingkan Dengan Matius pasal 5 Ayat yang ke 44 Dimana di ayat 43 Dikatakan Yesus katakan Begini Kamu Mendengar Firman Kamu telah Mendengar Firman Tetapi di ayat 44 Yesus mengatakan Tetapi aku Berkata Kepadamu Jadi Dua ayat inilah Yang digunakan oleh Beberapa orang Yang mengatakan Bahwa perkataan Yesus ini Kontras Bahkan Melebihi Ayat-ayat yang ada Di dalam Alkitab Saudara-saudara Sesungguhnya Ketika Yesus Mengucapkan Kata-kata itu Di dalam Matius pasal 5 Ayat 43 Dan ayat 44 Itu adalah Perkataan dia Memang di dalam Khotbanya Di atas Bukit Dimana Yesus Tidak sedang Berusaha Menghapuskan Perjanjian lama Seperti ada yang Beberapa orang Penafsir Katakan Sebaliknya Pemirsa Yesus Menanggapi Berbagai Penafsiran Alkitab Dan tradisi Yang digunakan oleh Penafsir-penafsir Pada jaman Yesus Untuk Membenarkan Perilaku Manusia Yang Allah Sendiri Tidak pernah Perintahkan Atau Tidak pernah Ajarkan Seperti Halnya Ajaran Dan tradisi Atau Kebiasaan Membenci Musuh Jadi pada saat itu Mereka Membenci musuh Seperti hal yang Yang dibenarkan Dan ini yang ditangkapi oleh Yesus Jadi Saudara-saudara Yesus tidak Menghapuskan Perjanjian lama Justru Yesus Memperkuat Makna Pernyataan Perjanjian lama Dengan Mengarahkan Kita Pada Maksud Allah Yang Sebenarnya Saudara-saudara Yesus sangat Menjunjung Tinggi Alkitab Yang Pada Jamannya Memang Hanya Ada Perjanjian lama Belum ada Perjanjian baru Pada saat itu Itulah sebabnya Yesus Dengan jelas Di Ayat 17 Dari Matius Pasal 5 Hotbanya Di atas Bukit itu Dia mengatakan Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku datang Untuk Menyadakan Hukum Taurat Atau Kitab Para Nabi Aku datang Bukan untuk Menyadakan Melainkan Untuk Menggenapinya Jadi Saudara-saudara Bukti Apalagi yang kita Buktikan Kita butuhkan Tentang bagaimana Seharusnya kita Memandang Dan Menghargai Perjanjian lama Jadi Pemirsa Membatalkan Atau Menghapus Atau Mengatakan Beberapa Bagian Alkitab Tidak Tidak Lagi Berlaku Adalah Tindakan Berbahaya Apalagi Dilakukan Atas Nama Yesus Saudara-saudara Pelajaran penting Yang ketiga Apakah Pandangan Yesus Terhadap Alkitab Khususnya Perjanjian lama Yang merupakan Kitab suci Pada Jaman Yesus Saudara-saudara Pandangan Yesus Terhadap Alkitab Khususnya Perjanjian lama Yesus Sangat Menjunjung Tinggi Dan Menghargai Perjanjian lama Yang merupakan Kitab suci Pada Jaman Yesus Baik Saudara-saudara Kita lanjutkan Pelajaran yang keempat Dengan judul Saat Teduh Dengan Firman Allah Saat Teduh Dengan Firman Allah Saudara-saudara Kehidupan kita ini Cenderung Sibuk Karena Kita harus Bekerja Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan hidup Untuk Dapat Bertahan hidup Tetapi Saudara-saudaraku Apapun Alasannya Janganlah Kita sampai Tidak Menggunakan Waktu Yang berkualitas Untuk Membaca Untuk Berdoa Dan Mendekat Kepada Tuhan Saudara-saudara Kita membutuhkan Saat-saat Dimana kita Dapat Menenangkan Diri Supaya kita dapat Bertemu dengan Yesus Juru Selamat Kita Saat-saat Dimana Rok Kudus Berbicara Kepada kita Dan Saat itu Yaitu adalah Saat Teduh Bersama Allah Dan Membaca Firman Allah Pemirsa Pilihlah tempat Pilihlah tempat Dimana Anda Atau kita Dapat Membaca Dan Merenungkan Firman Allah Dengan Tidak Ada gangguan Tanpa gangguan Lalu Sediakanlah Waktu yang Berkualitas Untuk Saat Teduh Karena Inilah yang Akan Memberi dampak Bagi hidup kita Menjadi Semakin Seperti Yesus Jadi Pelajaran penting Yang keempat Saudara-saudara Apakah Yang kita Tidak Boleh Abaikan Di tengah-tengah Kesibukan kita Saudara-saudara Yang tidak boleh Kita abaikan Di tengah-tengah Kesibukan kita Adalah Saat Teduh Apa itu Saat Teduh Saat Teduh Yaitu Waktu Yang berkualitas Dimana Kita bisa Menenangkan diri Bertemu dengan Yesus Juru Selamat kita Dan juga Untuk Mendengarkan Roh Kudus Berbicara Kepada Kita Dan tiba pada Pelajaran yang Terakhir Judulnya Ibu Pendeta Daya Ingat Dan Nyanyian Daya Ingat Dan Nyanyian Saudara-saudara Alkitab itu Berpengaruh Kuat Pada Pemikiran kita Keputusan kita Dan juga Mempengaruhi Nilai Serta Perilaku Daripada Kehidupan kita Dan Menghafal Kitab Suci Akan Menghidupkan Alkitab Dalam Pengalaman hidup Sehari-hari Saudara-saudara Mengingat Kata demi kata Dari Kitab Suci Adalah Perlindungan Yang luar biasa Terhadap Penipuan Dan juga Penaksiran Yang salah Dan Menghafal Kitab Suci Dapat menjadi Kekuatan Yang luar biasa Dalam Situasi Ketika Pencobaan Datang Atau Ketika kita Dihadapkan Dengan Tantangan Yang Mengancam Lalu Saudara-saudara Menyanyikan Kata-kata Di dalam Alkitab Juga Bisa Menjadi Cara Yang Ampuh Yang efektif Untuk Menghafalkan Ayat-ayat Yang ada Di dalam Alkitab Jadi kita ingat Waktu kecil Kita suka Menyanyikan Masmur 23 Atau Menyanyikan Kitab-kitab Daripada Bukan Maksudnya Kitab-kitab Kejadian Keluaran Nah itu Dinyanyikan Saudara-saudara Jadi dalam Bernyanyi Kata-kata Alkitab Lebih Mudah Untuk Dyingat Lalu Menggabungkan Kata-kata Alkitab Dengan Melodi Melodi Yang indah Akan Membuat Ayat-ayat Alkitab Tertanam Lebih kuat Dalam pikiran Kita Dan sekali lagi Menjadi Cara Efektif Untuk Apa Menghilangkan Suasana Hati Yang Gelisah Jadi Pelajaran penting Yang Terakhir Dua hal Apakah Yang dapat Kita lakukan Terhadap Ayat-ayat Alkitab Dan Mengapa Saudara-saudara Dua hal Yang kita dapat Lakukan Terhadap Ayat-ayat Alkitab Adalah Yang pertama Menghafalkannya Dan juga Menyanyikannya Mengapa Karena dengan Menghafalkan Ayat-ayat Alkitab Itu Melindungi kita Dari pencobaan Serta Melindungi kita Dari penipuan Dan juga Penaksiran Alkitab Yang salah Lalu Mengapa Menyanyikannya Karena dengan Menyanyikan ini Adalah Cara efektif Untuk Menghafal Ayat-ayat Alkitab Serta Cara efektif Untuk Menghilangkan Suasana Hati Yang Gelisah Demikianlah Pelajaran kita Pada Sahabat ini Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Oleh karena Kebenaran Firman Tuhan Melalui Pelajaran Sekolah Sahabat Yang terakhir Di Tribulan Yang kedua Ini Tuhan Biarlah Dengan Pertolongan Kuasa Ruhmu Yang Kudus Kami Boleh Hidup Oleh Karena Firman Tuhan Dan Biarlah Firman Tuhan Yang Melindungi Kami Dari Segala Serangan Dan Tipuan Si Jahat Dan Biarlah Melalui Kebenaran Firman Tuhan Hidup Kami Berkat Daripada Tuhan Memberkati Kami Semua Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin